Pemirsa banjir masih melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir di Kota Waringin Timur juga hingga kini tidak kunjung surut dan warga masih bertahan di posko pengungsian. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sintang, banjir yang terjadi saat ini masih melanda tujuh kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Dari tujuh kecamatan tersebut, sebanyak 62 desa dan kelurahan saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 cm hingga 120 cm. Akibatnya sebanyak 34.767 jiwa terdampak. Data sementara dari BPBD Kota Waringin Timur, Pertanggal 23 Oktober, banjir di wilayah ini masih merendam 32 kecamatan di 6 kecamatan. Salah satu desa terparah adalah desa Hanjalipan, kecamatan Kota Besi. Bupati Kotim, Hali Kinor saat ini memantau langsung ke tenda pengungsian, menyerahkan bantuan bahan makanan kepada warga. Pemerintah daerah sudah menyiapkan 2 hektare lahan yang nantinya digunakan untuk membangun sekolah, fasilitas kesehatan, hingga rumah ibadah yang ada di lokasi yang lebih tinggi.